Pemirsa sudah 78 tahun Indonesia merdeka, namun masih ada wilayah di Sumatera Selatan yang mengalami kerusakan jalan sangat parah dan juga bahkan belum teraliri listrik sama sekali. Kondisi memprihatinkan ini harus dialami warga Dusun Liba, Desa Semangus, Kejabatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab, Lembatang Ilir, Sumatera Selatan. Dan akibatnya aktivitas ekonomi dan pendidikan masyarakat pun terhambat. Warga Dusun Lima, Desa Semangus, Kejabatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab, Lembatang Ilir, Sumatera Selatan mengalami kerusakan jalan yang telah lama dikeluhkan. Hingga kini, jalan dengan kondisi tanah dan berlubang yang sulit dilalui warga, belum juga mendapatkan perhatian pemerintah setempat. Warga menyebut jalan ini merupakan akses utama menuju pusat desa yang berjarak tempuh sekitar 5 km. Kondisi jalan rusak ini diakui sangat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pendidikan. Ada pun yang menjadi harapan warga di lokasi ini supaya pihak terkait dapat memberikan akses jalan yang baik bagi warga Dusun Lima. Yang jelas saya sebagai warga di Dusun Lima ini keluhan yang berat yaitu jalan. Karena jalan kita ini termasuk belum ada pengerasan, rusak parah, dan kami selaku warga apabila mengantar anak sekolah ini pak susah. Apalagi kondisi jalan rusak, musim penghujan. Sementara itu warga di Dusun Lima, desa Semanggus, Pali yang dihuni oleh 60 kartu keluarga ini tidak memiliki jaringan listrik. Untuk penerangan di waktu malam hari, warga hanya mengandalkan lampu yang dirakit dengan menggunakan baterai. Jika hendak mengisi daya handphone atau keperluan mendesak, warga rela pergi ke Dusun Tetangga dengan jarak tempuh sejauh 5 km. Warga menyebut tidak ada jaringan listrik hingga saat ini juga berdampak bagi anak-anak mereka yang saat ini berstatus pelajar. Baik itu sekolah dasar maupun SMP. Mereka kesulitan mendapatkan penerangan jika belajar pada malam hari. Saya mohon kalau bisa kepada pihak pemerintah tolong disegara dimasukkan lampu listrik. Mungkin apa yang kita rasakan dengan belum adanya ketersediaan listrik ini? Ya yang jelas, untuk anak-anak saya yang ingin belajar ini sangat-sangat kurang pas, kurang maju. Jadi anak-anak kelihatannya agak-agak kurang seperti anak-anak yang di kota tempat lain. Warga kini menunggu desa mereka bisa mendapatkan aliran listrik. Tim TV One menggaparkan.